Jika lo adalah cowok yang ingin meningkatkan skill dalam urusan menaklukkan cewek, maka lo harus mengetahui bagaimana caranya berbicara di depan cewek dengan keren dan elegan, seperti seorang high value man. Peluang lo mendapatkan cewek yang lo suka akan menjadi lebih besar jika lo bisa meniru cara seorang high value man ketika berbicara dengan cewek, dan lo bisa mendapatkan ilmu-ilmunya dengan menonton video ini. Kita akan bahas 10 cara berbicara di depan cewek ala high value man. Cara nomor 10 keren banget bro, dan jarang diketahui orang lain. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Nomor 1. Gak haus validasi Seorang high value man gak akan pernah berusaha untuk membuat cewek terkesan, gak haus akan validasi maupun pengakuan dari cewek. High value man selalu bersikap apa adanya, dan nyaman sama diri sendiri. Mereka selalu percaya diri ketika berhadapan dengan cewek, dan hal inilah yang justru membuat cewek terkesan. Sebagai contoh, ketika lo ingin mendekati cewek, lo gak perlu memamerkan sesuatu terlebih dahulu, atau membanggakan diri lo sendiri, entah itu pekerjaan, atau status sosial yang lo punya. Cukup bersikap original, dan berbicara apa adanya. Karena jika lo harus pamer atau membanggakan diri lo sendiri terlebih dahulu, itu justru menunjukkan bahwa lo gak percaya diri. Dan hal inilah yang bahkan membuat lo terlihat kurang menarik di mata cewek. Nomor 2. Selalu melakukan kontak mata Salah satu hal penting yang dilakukan High Value Man ketika berbicara dengan cewek, adalah melakukan kontak mata. Ini akan menunjukkan bahwa lo gak hanya tertarik pada apa yang dikatakan si cewek, tetapi juga tertarik pada dirinya secara personal. Ini juga akan menunjukkan kepercayaan diri, yang merupakan sesuatu yang sangat disukai cewek. Jadi daripada lo melihat ke arah sekitar, atau bahkan melihat ke handphone, lebih baik lo mempertahankan kontak mata, dan beri pesan ke cewek yang lagi lo ajak bicara, bahwa lo sedang memperhatikan dia. Nomor 3. Lebih banyak mendengarkan Hal lainnya yang dilakukan High Value Man ketika berbicara dengan cewek, adalah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka paham bahwa cewek itu selalu ingin didengarkan dan dihargai. High Value Man selalu tahu cara terbaik untuk menunjukkan ke cewek bahwa dia itu istimewa, dengan mendengarkan penuh perhatian ketika cewek tersebut berbicara. Banyak cowok yang justru melakukan kesalahan dengan berpikir, bahwa mereka harus berbicara untuk menghilangkan suasana canggung dan hening. Padahal seorang cowok harus bisa merasa nyaman dalam diam. Ketika lo lebih banyak diam dan terlihat nyaman dengan keadaan tersebut, percaya bro, lo akan terlihat lebih misterius dan keren di mata cewek. Nomor 4. Selalu bertanya High Value Man biasanya sangat suka mencari tahu tentang orang yang ada di sekitar mereka, termasuk cewek yang mau mereka dekati. High Value Man tahu bahwa cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara lebih banyak. Ini nggak hanya menunjukkan minat, tetapi juga membantu seorang High Value Man untuk mengenal lebih dalam cewek yang mereka sukai. Dalam Journal of Experimental Social Psychology, dijelaskan bahwa cewek itu sangat senang ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari lawan jenis. Jadi kalau lo ingin membuat kesan yang baik dengan seorang cewek, pastikan lo sering bertanya ke dia. Tetapi pertanyaan lo harus benar-benar berkualitas dan bisa membantu lo untuk mengenal dia lebih baik. Nomor 5. Bahasa tubuh yang kuat Bagaimana cara lo memperlihatkan bahasa tubuh akan menjelaskan ke orang lain tentang diri lo yang sebenarnya. High Value Man sangat memahami hal ini dan mereka selalu memastikan bahwa mereka menunjukkan bahasa tubuh yang tepat ketika berbicara dengan cewek, yaitu berdiri dengan badan tegap, melakukan kontak mata, dan juga tersenyum. Semua hal ini menunjukkan kepercayaan diri yang merupakan sesuatu yang sangat disukai cewek. Sebaliknya, kalau lo selalu membungkuk dan jarang tersenyum ketika berbicara dengan cewek, maka daya tarik lo akan berkurang dan cewek pasti gak betah ngobrol lama-lama dengan lo. Nomor 6. Gak takut merayu Merayu adalah bagian penting untuk memunculkan daya tarik dan High Value Man sangat tahu akan hal ini. Mereka gak takut merayu cewek dan memahami bahwa itu merupakan hal alamiah dalam interaksi dengan lawan jenis. Dalam sebuah studi di Jurnal Psychology Evolutionary, disebutkan bahwa merayu adalah cara untuk mengukur ketertarikan. Jika lo ingin tahu apakah seorang cewek tertarik sama lo atau tidak, hal yang bisa lo lakukan adalah merayu cewek tersebut dan lihat bagaimana reaksinya. Jika dia merespon rayuan lo dengan sikap yang positif, maka kemungkinan besar dia suka sama lo. Dan merayu itu gak perlu rumit, bro. Cukup dengan mengirimkan pesan ke cewek bahwa lo tertarik sama dia. Nomor tujuh, gak takut ditolak. Apabila lo masih takut ditolak, maka lo gak akan pernah berhasil menaklukkan cewek. Karena High Value Man pasti paham bahwa ditolak adalah bagian dari usaha mendapatkan cewek. Mereka punya prinsip bahwa gak mencoba itu jauh lebih buruk daripada penolakan. High Value Man selalu mengambil kesempatan untuk mendekati cewek yang mereka suka. Meski risikonya adalah ditolak. Dan jika ditolak, mereka gak akan memasukkannya ke dalam hati dan langsung beralih ke cewek lain. Lo perlu menanamkan mindset ini di kepala lo, bro. Jika lo ingin berhasil menaklukkan cewek. Karena lo gak akan bisa mendapatkan ikan jika lo gak mau melemparkan kail pancing. Nomor lapan, gak suka mengemis. Tahu gak, bro? Semakin lo mengejar cewek, semakin keras usaha cewek tersebut untuk lari dari kehidupan lo. Secara psikologis, cewek itu sebenarnya gak suka ketika berhadapan dengan cowok yang terlalu mengemis cinta. High value man sangat memahami hal ini. Mereka gak akan berusaha mati-matian hanya untuk mendapatkan kata yes dari cewek. High value man lebih suka fokus ke diri sendiri dan berusaha menjadi versi yang terbaik. Kemudian membiarkan cewek yang memutuskan untuk tertarik ke mereka atau tidak. Nomor sembilan, gak mudah tersinggung. Ketika menghadapi cewek, lo harus paham bahwa terkadang mood mereka bisa berubah dengan cepat. Terkadang, cewek akan merespon lo dengan cara yang gak lo suka. High value man pasti memahami hal ini. Dan bagi mereka, ini adalah salah satu seni dalam usaha menaklukkan seorang cewek. High value man memiliki karakter yang gak mudah tersinggung ketika berhadapan dengan cewek. Mereka tahu bahwa tidak semua cewek akan tertarik pada mereka. Dan ketika hal itu terjadi, mereka akan move on dengan cepat. Kemudian berpaling ke cewek lain. Menurut Jurnal Social Psychological and Personality Science, cowok yang gak mudah tersinggung ternyata memiliki tingkat keberhasilan dalam hubungan percintaan yang jauh lebih besar. Jadi ketika lo berhadapan dengan cewek, lo gak perlu tersinggung dengan respon yang mungkin bakal lo hadapi. Daripada memusingkan respon cewek, lebih baik alihkan fokus lo untuk memperbaiki diri dan menjadi versi yang terbaik. Kemudian biarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya. Nomor 10. Tidak suka berpura-pura High value man pasti paham bahwa cewek itu sangat menghargai kejujuran dan sikap otentik dari seorang pria. Oleh karena itu, high value man gak suka berpura-pura demi membuat cewek terkesan. Mereka lebih suka tampil apa adanya dan percaya sama diri sendiri. Daripada membuang energi untuk berpura-pura, high value man lebih memilih untuk memperbaiki diri setiap saat dan berusaha memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang dalam diri mereka. Dan lo harus tahu bro, cewek gak akan suka ketika lo tampil terlalu sempurna di hadapannya. Karena hal itu justru akan menunjukkan bahwa lo gak tulus dan lo hanya berpura-pura demi mendapatkan perhatiannya. Oke bro, itulah 10 cara berbicara di depan cewek ala high value man. Ketika lo berbicara di depan cewek, yang terpenting bukanlah apa yang lo katakan, tapi bagaimana cara lo mengatakannya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Salam, high value man. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.